selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menjadi bekal yang cukup sulit kalau tidak ada sentimen dari global untuk menghadapi pekan ini lalu untuk sentimen apa aja sih pak yang lebih mendominasi pergerakan IISG sama sepekan ini sejauh ini apa sih yang harus dilakukan? wait and see yang kedua, cermati sentimen kalau kita punya sumber yang bisa dipercaya terkait dengan pergerakan bawah satu oh US China akan kembali baikan, sudah pasti 90% saja silakan untuk saatnya membeli yang kedua kalau misalkan oh sepertinya tidak akan ada keundingan dagang kita alangkah baiknya menunggu jadi sebetulnya faktor-faktor seperti ini di luar kendali kita tentunya meskipun kalau kita lihat sebetulnya satu sisi US menurut aku terlalu memaksakan untuk menulis ulang cerita antara US dengan China bagaimana prediksi IISG dan rupiah pekan ini? baik ayah pekan ini sebetulnya cukup berat kalau kita melihat damai dagang masih belum terselesaikan rekses juga masih ada ini masih perjalanan yang panjang sebetulnya mengapa? so far indeks masih akan didominasi oleh sentimen global yang kedua bulan ini cukup berat bagi data makro ekonomi kita sebetulnya nah ini yang membuat indeks akan sedikit kesulitan untuk mengalami kenaikan kembali untuk pekan ini setidaknya indeks akan bergrafik Rp6.317 hingga di Rp6.425 meskipun saya sangat berharap bahwa setidaknya indeks dijaga dikisaran di Rp6.400 karena ini bisa menjadi modal yang baik untuk bisa kembali naik ke atas Pak, apa saja sih rekomendasi saham pekan ini bagi besok baik ayah saham-saham yang bisa dilirik pekan ini salah satunya ada Antam ada ASI ada Excel JJRM Helkom mungkin itu yang bisa kita lihat khususnya pekan ini nah kita berharap pekan ini ada setidaknya sentimen yang cukup baik untuk mengangkat indeks kita terima kasih telah menonton